Apakah kamu pernah mendengar tentang sindrom ovarium polikistik? Kamu mungkin pernah mendengarnya jika kamu merupakan seorang wanita yang mengalami kesulitan untuk hamil atau mengalami menstruasi yang sangat menyakitkan atau menstruasi yang tidak teratur. PCOS ini merupakan salah satu penyebab infertilitas pada wanita yang paling umum terjadi. PCOS ini memiliki ciri utama, kadar androgen yang tinggi, ovarium polikistik, dan juga menstruasi yang tidak teratur. Meskipun penyebab pasti PCOS tidak diketahui, namun wanita dengan PCOS ini memiliki kadar hormon hipofisis yang tinggi yang dikenal dengan hormon luteinizing. Jika kamu belum pernah mendengar tentang jenis hormon yang satu ini, kamu harus menyimak video ini tentang siklus menstruasi normal terlebih dahulu. Karena ini dapat membantu teman-teman lebih memahami fisiologi PCOS dengan lebih baik. Peningkatan kadar hormon luteinizing atau biasa juga disingkat dengan LH, ini dapat menyebabkan ovarium memproduksi testosteron dalam jumlah yang berlebihan. Meskipun testosteron ini umumnya disebut sebagai hormon pria, namun baik itu pria maupun wanita tetap memproduksinya. Kadar testosteron yang tinggi ini bertanggung jawab atas berbagai gejala fisik dari PCOS, seperti pertumbuhan rambut, pada wajah, dan juga pada bagian tubuh lainnya. Kemudian munculnya jerawat, dan juga rambut yang rontok. Kombinasi kadar LH dan testosteron yang tinggi akan berdampak pada kemampuan ovarium untuk mengembangkan sel telur dengan baik. Dalam keadaan normal, klenjer pituitari di otak akan memproduksi LH dan juga hormon peransang polikel dan mengirimnya ke bagian ovarium. Jika lonjakan dari LH terjadi di tengah siklus, ini menandakan ovarium akan berovulasi. Namun kadar LH sudah meningkat pada individu dengan PCOS, sehingga tidak terjadi lonjakan LH. Tanpa lonjakan LH, maka tidak akan ada opulasi. Dan hal ini menjelaskan, seringnya mensuasi tidak teratur atau terlewat, serta masalah kesuburan. Pada saat yang sama, klenjer hipopisis akan melepaskan tingkat FSH atau polikel stimulating hormone yang lebih rendah dari normal, sehingga sel telur tidak dapat mencapai kematangan penuh. Sehingga sel telur yang belum matang ini akan terakumulasi di ovarium, membentuk kista, dan tampak sebagai lingkaran hitam pada pemeriksaan USG. Banyak dari wanita bertahun-tahun menderita PCOS tanpa menyadarinya. Faktanya, PCOS sering baru terdiagnosa setelah wanita tersebut mengalami infertilitas. Infertilitas merupakan gejala paling signifikan dari kondisi tersebut. Jika bertahun-tahun tidak memiliki keturunan dengan aktivitas seksual normal tanpa menggunakan alat kontrasepsi, maka segeralah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Demikian video singkat saya kali ini mengenai PCOS. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.